Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar 3 cara mengetahui kapan Microsoft Windows diinstal ulang di komputer atau di laptop kita. Keluhan terkait lambatnya kerja komputer atau ada problem yang tidak berjalan atau crash sering menjadi alasan orang untuk instal ulang. Ada banyak faktor yang menyebabkan komputer menjadi lambat. Beberapa kemungkinan. Yang pertama, adanya registri yang rusak atau korum. Yang kedua, banyaknya file sampah tidak melakukan disk clean up secara rutin tidak pernah menjalankan sistem defragment. Atau yang ketiga, sering melakukan install dan uninstall program. Jadi guys, kalau misalnya Anda install ulang lalu Anda install, walaupun program tersebut sudah kelihatannya tidak ada, dia menyisakan sampah diregistri. Dan itu yang membuat komputer menjadi lambat. Pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu mengetahui kapan Windows diinstal ulang di komputer atau laptop kita? Yang pertama, untuk mengetahui secara tepat apakah kita perlu install ulang atau bisa diperbaiki dengan aplikasi pembersih registri, disk clean up, atau yang lainnya? Jadi biasanya, dan waktu saya dulu pertama kali jadi teknisi masih awal, ada banyak program-program untuk mempercepat kinerja Windows, membersihkan registri, dan men-tune up. Tapi, kenyatanya hasilnya tidak maksimal. Setelah dilakukan, dan itu memakan waktu berjam-jam, kelihatannya cepat, tapi tidak tahunya beberapa hari kemudian kembali menjadi lambat. Ini penyebabnya adalah karena rupanya Windows yang sudah lama sekali tidak diinstal ulang. Jadi, saya biasanya melihat kalau misalnya Windowsnya sudah lebih dari satu tahun, lebih baik langsung install ulang. Tidak perlu pakai aplikasi-aplikasi untuk mempercepat. Itu akan sia-sia. Yang kedua, supaya Anda tidak dibohongi ketika minta jasa service untuk install ulang. Rupanya tidak dilakukan, tapi hanya memperbaiki registri. Atau, ketika komputer di kantor Anda, karyawan terlalu sering mengajukan anggaran install ulang komputer dengan berbagai alasan. Kita bisa cek apakah benar diinstal ulang atau tidak. Nah, guys, Windows sebenarnya memiliki aplikasi untuk mendapatkan informasi terkait sistem, termasuk tanggal instalasinya. Dan jangan lupa, guys, klik like and subscribe untuk terus mengikuti video-video tutorial dari sang teknisi. Dan ke software-software yang diperlukan, tutorial yang dibutuhkan, Anda bisa klik tulis di komen, kami akan berusaha membantu Anda. Oke, guys, kita langsung ke TKP. Yang pertama. Langkah pertama sebenarnya ini, nanti kita bisa lihat hasilnya, mana yang lebih akurat. Kita buka di My Computer, lalu di PC. Nah, di sistem Windows ini, kita klik kanan properties. Nah, di sini kelihatan 7 Desember 2019, jam 16.03.44. Ini yang seringkali diinformasikan oleh banyak orang, cara seperti ini. Lalu, cara kedua, kita akan nanti lihat mana yang lebih akurat. Kita bisa di-search, ketik CMD, lalu klik Run, administrator, di sini ketik CD. Nah, ini saya sudah Pertama, kita ketik sistem info. Ya, sedang proses. Nah, yang kita cari adalah original install date 29.08.2020 jam 17.49.53. Jadi, datanya akurat sampai ke detik-detiknya. Kita lihat di sini ada perbedaan. Di sini 7 Desember 2019, sementara di sini 2020. Atau cara yang mudahnya adalah Anda ketik seperti ini. Nanti, ini bisa dilihat di deskripsi, Anda tinggal copy paste. Ya, dengan cara seperti ini tidak perlu mencari terlalu repot, jadi angkanya jelas. Cara yang ketiga, Start, Setting, lalu di System, di sini About. Nah, di sini kita bisa lihat Install on 29.08.2020. Jadi, dari ketiga cara seperti ini, kita bisa lihat 29.08.2020 deh sama dengan ini, tapi beda dengan ini. Jadi, dua cara ini yang saya rekomendasikan lebih akurat. Dan saya juga tahu komputer saya diinstal pada tahun 2020, jadi bukan 2019. Nah, di About ini, kita bisa juga melihat Windows berapa yang diinstal, versinya berapa, dan OS bootnya yang versi berapa. Ini berarti sudah update atau belum. Semoga membantu, dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan bila ada aplikasi-aplikasi lain yang Anda perlukan, Anda bisa tulis di komen, saya akan berusaha untuk membantu. Salam hangat selalu. Watch out!